Pemisah ratusan alat peragak kampanye di sepanjang Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta ditertibkan petugas gabungan. Penertiban ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan bagi pengguna jalan pada saat musim hujan dan cuaca buruk. Alat peragak kampanye yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta diturunkan petugas gabungan dari bawah seluruh DKI, Satpol PP, hingga pemerintah kota Jakarta Timur pada Senin siang. Penertiban dilakukan karena alat peragak kampanye sudah rusak dan menyebabkan lokasi sekitar kumuh. Ini agendanya adalah merapikan APK yang memang sudah terlihat agak kumuh dan memang bagi kami itu sudah melanggar dari SKKPU DKI nomor 363 tahun 2023, yang dimana tempat-tempat yang tidak boleh dipasang APK. Seperti contohnya adalah di JPO, Playover, dan Jalan Raya. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas karena alat peragak kampanye rawan jatuh saat musim hujan dan cuaca buruk. Masih memang sudah banyak keluhan dari masyarakat terpahit dengan kemasalahan APK, utamanya di pembatas jalan, karena seperti kita tahu sekarang sudah musim hujan, itu sudah angin kencang itu dan hujan itu membuat APK-APK itu penyangganya itu goyang atau pemiring. Jadi sangat membahayakan dari pengguna jalan. Dari hasil penertiban, lebih dari 1.300 alat peragak kampanye yang diturunkan dari sarana dan prasarana umum.